Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sobat, kali ini kita akan membuat project baru dengan nama project ujian Oke, jadi ujian ini kita buat dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda Oke, jadi langsung kita klik Ujian already exist Oke, berarti kita ganti dengan yang lain Oke, jadi nama projectnya adalah UTS UTS Kemudian kita klik OK Oke, sekarang kita buka project UTS nya Di sini kita akan membuat layout tampilan dari aplikasinya Jadi kita karena nanti ujiannya dalam bentuk multiple choice berarti kita akan menyediakan beberapa pilihan yang pertama yang pertama tentu saja kita tambahkan judul ya, judul atau informasi tentang ujian yang sedang dilakukan kemudian selanjutnya button ya, button ini ya, boleh kita gunakan arrangement atau boleh langsung juga tidak apa-apa ya yang penting tampil ya atau bisa dilihat oleh pengguna kemudian di bawah sini misalnya kita tambahkan satu lagi ya, ada lima pilihan ya, selanjutnya kita akan kembali menambahkan label kemudian satu lagi kita tambahkan button ya jadi ini button 1 sampai 5 akan menambahkan pilihan ya, pilihan dari jawaban yang bisa dipilih oleh pengguna ya, jadi salah satunya adalah jawaban yang benar kemudian button 6 atau button 6 minim adalah untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya atau ke halaman lain ya, kalau misalnya jawabannya benar oke, jadi setelah bentuknya seperti ini langsung saja kita atur ya property untuk setiap komponen yang ditampilkan oke, jadi yang pertama yang ini kita atur sebagai pertanyaannya ya, jadi pertanyaan yang akan ditampilkan misalnya pertanyaannya oke, pertanyaannya kendaraan roda 4 disebut oke, jadi ini yang sangat simple ya pertanyaannya oke, sekarang button 1 langsung saja kita update ya oke, jadi yang pertama ini kita ganti dengan pesawat ya kemudian kemudian button yang kedua kita ganti dengan kereta api button yang ketiga kita ganti dengan mobil kemudian selanjutnya sepeda kemudian yang ini kita ganti dengan helicopter ya oke, jadi kita sudah memiliki 5 pilihan kemudian untuk text label 2 ini kita ganti silahkan pilih jawabannya ya silahkan pilih pilih jawabannya oke, kemudian untuk button yang paling bawah ya kita ganti dengan selanjutnya oke, tapi untuk button selanjutnya ini kita buat dalam bentuk non-visible ya jadi tidak ditampilkan jadi kita uncheck saja oke ya tetapi ada sebenarnya tetapi tidak ditampilkan oke sekarang ini screen 1 kemudian selanjutnya kita akan masuk ke screen 2 ya jadi kita buat screen 2 aja sekarang oke jadi button selanjutnya tadi akan ditampilkan kalau jawaban yang dipilih oleh pengguna itu benar ya oleh karena itu sekarang kita akan beralih ke screen yang kedua klik add screen ya buat aja default screen 2 oke jadi di screen 2 ini pertama juga kita tambahkan label jadi kita tambahkan label kemudian selanjutnya kita tambahkan button ya kemudian satu lagi button untuk keluar sekarang label yang akan ditampilkan selamat selamat jawaban anda benar ya kemudian button yang ini kita ganti textnya kembali kembali ke halaman sebelumnya kemudian untuk text yang kedua kita ganti dengan keluar jadi in case kalau misalnya sudah merasa selesai ingin keluar cukup menekan tombol ini maka akan keluar dari aplikasinya jadi kita sudah memiliki dua screen sekarang kita langsung ke logikanya jadi sekarang kita masuk ke bagian block oke jadi sekarang kita mulai akan membuat block di sini kita akan beralih ke screen 1 terlebih dahulu jadi di screen 1 kita memiliki banyak tombol jadi ada 6 tombol yang akan kita atur logiknya yang pertama button 1 terlebih dahulu jadi tadi jawaban yang benar adalah button 3 yang mobil nah untuk button 1 ini jawaban yang salah jadi ketika button 1 diklik apa yang akan dikerjakan yang pertama kita akan set label 2 jadi ada label 2 di sini oke jadi kalau kita lihat label 2 ini posisinya di mana di bawah ya oke jadi kita pilih di sini set label 2 text to set label 2 oke yang ini text to kemudian nilai yang akan ditampilkan adalah berupa text pilih yang paling atas taruh di sini kemudian di sini kita ketikkan jawab jawabannya salah ya jawaban salah oke jadi sudah seperti ini kemudian kita taruh kemudian selanjutnya kita akan mengatur warna background dari label 2 ya jadi supaya kelihatan dengan jelas ya color biasanya berwarna merah kembali kita klik label 2 kemudian pilih scroll ke bawah kita akan memilih oke yang ini ya set the blue background color kita berikan warna merah ya oke jadi ini warna merah kita letakkan kemudian taruh di sini oke kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk background apa button 2 kemudian button 4 button 5 ya jadi semuanya sama karena nilainya adalah salah ya jadi kita tinggal duplikatkan saja ya ini kita tinggal copy duplicate kemudian taruh di sini button 2 ya kemudian kita duplikatkan lagi taruh di sini duplikatkan lagi taruh di sini ini oke oke kemudian tinggal kita ganti button button ini button 2 button 4 dan button 5 ya sekarang kita lakukan pengaturan untuk button yang benar yaitu button 3 silahkan sobat klik button 3 pilih di sini kita taruh di bawah sini aja oke itu kelihatan jelas kemudian kita akan melakukan beberapa pengaturan untuk jawaban yang benar ini sebenarnya yang bersama dengan yang atas kita kita akan memilih label 2 juga kemudian set label 2 text oke jadi ini kita tambahkan text juga paling atas kita ganti ini jawaban benar jawaban benar kemudian selanjutnya backgroundnya backgroundnya kita ganti dengan warna yang lebih cerah kalau tadi warna merah berarti alert kemudian backgroundnya kita ganti dengan warna kuning misalnya boleh saja oke kita taruh yang ini bawahnya sini kemudian satu lagi yang tadi button 6 yang sebelumnya apa non visible sekarang visible nya kita ganti nilainya menjadi true ya supaya dia bisa ditampilkan ya oke jadi berarti sekarang kita set lakukan pengaturan untuk button 6 jadi set button 6 visible oke kita cari dulu set button 6 V ya V di bawah oke ini kita pilih kemudian nilainya berasa dari logic ya nilainya adalah true oke sekarang kita taruh disini oke sekarang untuk button 3 pun sudah sorry bukan button ya button 3 sudah komplit ya sudah benar jawaban yang benar sekarang kita masuk ke button 6 ya button yang terakhir paling bawah sama juga ketika di klik apa yang akan dikerjakan kita taruh disini nah kita akan membuka screen yang kedua ya yang tadi juga sudah kita buat sebelumnya jadi kita kembali ke control kemudian kita klik kebawah ya cari open another screen screen name oke ini ya langsung ketemu kemudian kita taruh disini kita masukkan nilainya ya jadi nilainya bisa berupa text saja scroll ke atas kemudian pilih kita beri nama screen 2 ya atau screen 2 screen 2 oke jadi udah kita pilih kita akan nanti ketika di klik button 6 akan berpindah ke screen yang kedua oke jadi kita udah selesai sekarang di screen 1 kita akan langsung beralih ke screen 2 ya tinggal dipilih aja disini oke jadi sekarang disini kita memiliki satu label dan dua button oke jadi disini yang pertama button 1 ya jadi apa yang akan dikerjakan ketika button 1 di klik ya jadi kalau kita lihat di desainnya kembali ya kemudian yang button kedua keluar sangat simple ya jadi button 1 ketika di klik ya kembali kita pilih open another screen name ya jadi ini kemudian kita pilih text kita akan balik ke screen 1 ya atau screen yang sebelumnya screen 1 enter oke udah selesai sekarang untuk button yang kedua oke disini kita akan close ya jadi exit atau keluar tadi juga berada di dalam build in control ya blocknya kita oke jadi sekarang kita close application ya kita pilih yang ini ya jadi bukan close hanya close apa namanya screen saja tetapi memang benar-benar keluar dari aplikasinya oke jadi udah kita tambahkan oke jadi aplikasinya lebih kurang seperti ini screen 1 kemudian screen 2 desainnya screen 1 kemudian screen 2 seperti ini oke sekarang langsung saja kita build in kita buat file apk nya nah sembari membuat file apk nya kita buka emulator yang akan kita gunakan untuk melakukan uji coba oke jadi masih compile belum selesai kita tunggu tunggu saja oke sudah mulai di download oke sudah di download langsung kita letakkan di disini disini ya oke langsung kita install oke jadi ini aplikasinya bisa sobat lihat ya kita misalnya pilih pesawat ya oke jawaban salah ya sepeda misalnya salah juga ya kalau mobil oke jawaban benar kemudian klik selanjutnya kembali balik ke halaman yang ini salah misalnya kan balik pilih mobil selanjutnya kemudian kita ingin keluar ya oke keluar dari aplikasinya ya seperti itu oke jadi sekarang kita akan melakukan modifikasi ya modifikasi terhadap screen to yang tadi sudah kita buat nah disini kita akan menambahkan pertanyaan yang baru ya jadi apa namanya prinsip kerjanya user bisa melanjutkan ke pertanyaan kedua kalau dia sudah menjawab pertanyaan pertama dengan benar ya kalau misalnya salah tidak diizinkan untuk lanjut ke pertanyaan kedua atau pertanyaan berikutnya jadi caranya sama juga ini kita modif dulu ya oke jadi ini sekarang teks yang akan ditampilkan kendaraan di laut ya oke jadi kita tambahkan beberapa button disini 4 saja untuk pertanyaan kedua kemudian selanjutnya kita tambahkan label kemudian paling bawah sini juga kita tambahkan button kemudian yang pertama yaitu untuk button yang pertama disini kita ubah dengan kereta api kemudian yang kedua kita ganti dengan pesawat ya kemudian button ketiga kita ganti dengan bus yang keempat terakhir kita ganti dengan kapal ya nah tentu saja jawabannya yang terakhir yang benar sekarang text 2 ini kita ganti dengan silahkan pilih jawabannya kemudian untuk button 5 kita ganti dengan next ya oke jadi untuk pertanyaan selanjutnya ya boleh next atau lanjut lanjutkan ya oke jadi seperti ini screen 2 lebih kurang sekarang kita tambahkan screen yang ketiga ya jadi baru fungsinya ini sebagai ya maksudnya untuk keluar atau kembali ke halaman sebelumnya ya jadi sama seperti sebelumnya labelnya kita tambahkan paling atas oke oke textnya dulu ya selamat anda lulus misalnya ya kemudian selanjutnya kita tambahkan dua button 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 yang pertama kita ganti dengan kembali ke depan ya kemudian ini kita ganti dengan keluar aplikasi oke jadi sekarang kita sudah memiliki tiga screen langsung masuk ke blocknya kemudian oke ke block screen 1 sudah kita buat ya screen 2 belum kita ganti screen 3 juga belum ya jadi kita lihat apakah bisa langsung kita copy duplikatkan ya oke gak bisa ya jadi kita close aja berarti delete aja ya oke berarti sekarang ini kita oke delete dulu screen 1 sekarang kita kerjakan seperti screen 1 ya jadi untuk screen 2 kita kerjakan seperti screen 1 seperti yang sebelumnya ya jadi kita tambahkan semua button-button yang kita butuhkan tapi disini kan cuma ada 5 button saja yang kita butuhkan kemudian yang terakhir button yang kelima oke button yang kelima langsung aja kita tambahkan open another screen name ya jadi kita langsung masuk ke screen yang ketiga oke jadi taruh disini kita ganti screen 3 nah kemudian yang button 1 ya mirip seperti yang button ini ya jadi kita set label text jawaban salah ya kemudian baru backgroundnya warna merah set label 2 ya oke jadi yang ini kita pilih label to set label to text oke yang ini jawabannya langsung aja ya nanti sekalian set label to background oke yang ini textnya yang akan ditampilkan 1 salah ya kalau tidak salah jadi tadi jawabannya adalah button 4 di kapal ya kapal laut oke ini kita isi jawaban salah kemudian yang ini backgroundnya sama juga kita beri warna merah juga ya oke jadi kita taruh disini kemudian untuk yang lain ya ini sebenarnya bisa kita hapus aja dulu ya jadi tinggal kita pilih duplikatkan 4 kita duplikatkan 4 buah oke seperti ini tinggal ganti button buttonnya button itu salah juga ya tadi button 3 kemudian button ini yang benar button 4 oke ini jawabannya benar kemudian backgroundnya kita ganti dengan warna cerah ya warna kuning kemudian visibil ya visibilitasnya button 5 paling bawah set set button 5 visible nilainya adalah true ya oke kita masukkan juga oke jadi kita udah complete ya di screen 2 ya kira-kira seperti ini ya bisa sobat lihat kemudian sekarang kita beralih ke screen 3 screen yang terakhir ya sama caranya kita tambahkan 2 button yang tadi udah kita tambahkan ya sekarang kita buat logicnya nah ini kembali ke halaman pertama ya jadi bukan yang screen 2 tetapi screen 1 sekarang kita pilih control open another screen taruh disini nilainya adalah screen 1 ya jadi bukan screen 2 screen 1 kemudian ini kita gunakan untuk exit ya button 2 jadi kita pilih close application oke sekarang sudah complete ya jadi kita lihat dulu screen 1 apakah ada yang ingin diubah open another screen screen 2 ya benar oke semuanya udah benar sekarang kita build kembali oke jadi udah di download sekarang ini kita back dulu oke udah selesai langsung kita taruh disini di emulator kita install kemudian bisa kita lihat hasilnya seperti apa kita open oke jadi ini yang pertama tadi oke salah ya kita pilih mobil roda 4 selanjutnya oke ke screen 2 pilih kereta api ternyata salah ya ini ini seharusnya ini seharusnya kita visible nya adalah di uncheck atau false tapi gak apa-apa ini ya jadi sekarang kita klik kapal jawaban benar lanjut oke masuk ke screen 3 bisa kembali ke depan atau bisa keluar dari aplikasi sekarang kita tinggal kita ganti saja ya kalau disini kan di design nya berarti sekarang kita ke screen 2 lanjutkan ini kita ganti pengaturannya menjadi false ya visible nya oke jadi untuk selanjutnya bisa kita build kembali ya file apk nya kemudian bisa kita coba kembali di emulator nya oke jadi demikian sobat sharing tentang bagaimana cara membuat ujian ya atau ya aplikasi uts lah ya yang bisa saya sampaikan semoga sharing ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya